Bapak-Ibu saudara sekalian, tadi Bu Evi menutup sesi yang pertama tentang mengajar guru-guru sekolah minggu dapat mengajar secara kreatif di era digital ini. Poin yang disampaikan itu yang pertama itu tadi bertobat. Nah apakah kita sebagai guru-guru sekolah minggu sudah bertobat? Itu adalah cara yang pertama dan terutama untuk kita bisa menginjili anak. Penginjilan untuk anak, penginjilan untuk suku digital. Judul yang diberikan kepada saya kan mengajarkan menginjil kepada anak, tapi saya modifikasi sedikit judulnya itu penginjilan untuk anak, penginjilan untuk suku digital. Sorry mungkin bisa di-newt dulu. Oke, penginjilan untuk suku digital. Nah kita akan belajar bersama-sama kenapa dia disebut suku digital. Kalau kita melihat kata suku di sini kan berbicara biasanya tentang kelompok etnis, suku, dan juga tentang bagaimana ciri pribadi seseorang itu berdasarkan garis keturunan. Dan berbicara digital itu berbicara tentang penggunaan teknologi, di mana dikaitkan dengan kemunculannya internet dan komputer sampai saat ini. Nah suku digital itu merupakan penduduk asli dalam dunia teknologi digital saat ini. Jadi ketika mereka lahir, mereka sudah cepat dan gampang berinteraksi dengan teknologi yang ada. Kenapa disebut sebagai suku digital? Nah salah satu tokoh dari Mark Frensky, beliau adalah seorang penulis dari Amerika, sekaligus pencipta istilah digital imigran dan digital native, mengatakan bahwa internet menjadi bagian yang sangat berdampingan dengan anak-anak saat ini, digital native atau suku digital. Kenapa? Karena ketika mereka mulai lahir, mereka mulai bisa menulis, bahkan mulai bisa beranjak, mereka itu sudah mengenal internet. Jadi ketika, sering saya dengar ya, ketika mek gitu keluar dari perut itu sudah berbarengan dengan internet gitu. Karena itu sudah dunianya mereka, mereka sudah sebagai penduduk asli digital seperti itu, khususnya gadget. Nah pastinya kita sudah tahu bagian ini, mungkin kita juga guru-guru sekolah minggu atau yang sudah berkeluarga gitu dan memiliki anak, kita tahu bahwa anak kita mungkin sangat erat dengan kehidupan teknologi. Nah, jadi yang menjadi PR kita bersama adalah keadaan anak saat ini bisa saya katakan sesuatu yang urgent, sesuatu yang genting, dan sesuatu yang darurat. Mengapa saya katakan darurat? Kalau lihat di gambar sebelahnya itu kan bisa kita lihat di situ kayak anak yang sudah sangat erat dengan teknologi gitu, dan ketika mereka tenggelam ke dalam dunia itu mereka tidak terselamat, kenandahan airnya tenggelam. Nah, ini adalah keadaan darurat bagi kita semua guru-guru sekolah minggu yang ada. Mereka adalah makhluk digital masa kini. Terus masalahnya di mana nih Kak Roma? Mengapa mereka bisa dikatakan darurat gitu? Nah, kita akan lihat dulu statistiknya supaya kita tahu sama-sama. Ini kemarin saya cari dari Hotsuite, salah satu pusat panggilan data seperti itu. Dikatakan bahwa saat ini di Indonesia sendiri ya, ada jumlah manusia yang ada di Indonesia itu ada hampir 275 juta. Ya sangat banyak, termasuk yang ketiga atau keempat mungkin yang terbanyak di dunia gitu. Dan penetrasi penggunaan internet di Indonesia mencapai 73 persen, atau sekitar 202 juta. Ini yang digunakan umat manusia di Indonesia khususnya bukan dunia, setiap waktu seperti itu. Dan sekitar 345 juta mereka menggunakan HP mereka untuk berinteraksi. Dan sekitar 170 juta menggunakan media sosial mereka untuk juga berinteraksi. Dan ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bukan penurunan tapi selalu mengalami kenaikan. Nah, di selanjutnya juga. Oke, nah di bagian ini juga kita melihat bahwa setiap hari rata-rata orang Indonesia memakai waktunya 8 jam 52 menit untuk ada di dalam dunia internet. Itu yang dilakukan setiap hari. Meskipun mungkin badannya bersama dengan orang lain, tubuhnya bersama dengan keluarganya. Tapi mereka kadang ada di dunia internet. 8 jam, bayangin dari 24 jam produktif yang ada. 8 jam digunakan untuk berkecimpung di dunia internet, seperti itu. Nah, ini adalah data statistik yang ada di bangsa kita. Saya lihat per Januari 2021. Ya, selanjutnya. Nah, dan ini yang saya lingkari ini adalah generasi Y, Z, dan juga Alpa yang paling tinggi. Ini kalau yang 25 sampai 34 ini generasi milenial nih, atau generasi Y. Mereka adalah pengguna internet yang paling tinggi di masa sekarang ini. Dan paling ketiga itu menyusul generasi Alpa ya. Jadi, generasi Alpa pun sekarang sudah menyusul generasi milenial, seperti itu. Nah, selain data statistik, kita juga bisa lihat bahwa jumlah gaming. Ya, next slide. Nah, lanjut. Hari-hari ini kita melihat bahwa banyak anak-anak di Indonesia yang kecanduan gaming. Dan dampaknya mereka bisa mengalami gangguan mental, mereka juga bisa mengalami stres, karena ketika ditarik gadget dari mereka, mereka tidak bisa mengendalikan diri. Bahkan ada beberapa kasus yang mungkin hampir pernah membunuh pembantunya. Beberapa artikel yang saya baca seperti itu, karena ditarik gadgetnya dari dia, seperti itu. Dan karena itu membuat anak selalu sudah teradiksi dengan internet, kayak gitu. Jadi, kalau kita lihat ya, beberapa hari ini, baru September kemarin juga Cina mengeluarkan salah satu peraturan gitu, di mana anak-anak di sana dibatasi dalam bermain gaming. Dan itu pun batasnya itu cuma bisa weekend, dan itu cuma bisa beberapa jam, 3 jam saja dalam seminggu gitu. Nah, sedangkan di Indonesia belum seperti itu. Dan banyak anak di Indonesia yang mengalami kecanduan gaming. Oke, kita lihat data selanjutnya. Ini dari Bilangan Research Center, salah satu pusat rujukan yang valid ya terhadap, biasanya melihat tentang spiritualitas, tentang kekristenan di Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa ketika mereka menyesurpai 24 ribu anak dari masing-masing gereja gitu, hanya 23 persen orang tua yang dianggap baik dalam membimbing spiritualitas anaknya. Jadi, dari 44 ribu anak yang dicek, hanya 800 anak yang dapat bimbingan secara baik di dalam kehidupan keluarganya. Nah, salah satu juga dari riset yang lain saya lihat ini dari Gereja Baptis, dikatakan juga di masa pandemi sekarang ini, dan juga tsunami digital sekarang ini, banyak guru sekolah minggu atau pemimpin-pemimpin sekolah minggu yang tidak mempersiapkan pembelajaran sekolah minggu dengan baik, dan juga kurang terbeban untuk mempalis, Gereja juga kurang terbeban untuk memfasilitasi. Nah, kalau seperti itu, bagaimana dengan Gereja kita? Lanjut, bagaimana dengan Gereja kita saat ini? Gereja saat ini, jumlah anak saat ini menurun secara kuantitas. Banyak yang pergi dari Gereja, padahal kita tahu bahwa salah satu sarana mereka bisa bertumbuh dan mengenal Allah dengan baik adalah melalui Gereja. Kemana mereka? Apa yang membuat mereka hilang dari Gereja? Pasti masalahnya di dalam kita semua. Nah, jadi mulai kita mikir nih, jadi kemana sekarang anak-anak sekolah minggu berada gitu? Mungkin yang tadinya dari 2000 orang yudnya, tiba-tiba yang tinggal 20 orang yang beribadah setiap minggu, yang tadinya jumlah anaknya, bahkan saya tahu ya, karena teman saya salah satu gereja terbesar di Solo ini, dikatakan yudnya sekarang yang ibadah puji Tuhan kalau ada 20 orang gitu. Padahal gerejanya besar itu jumlah yudnya ada 200 orang lebih gitu. Nah, jadi kemana semua anak-anak yang Tuhan sudah berikan ini, kenapa nggak bisa dilayani secara maksimal oleh Gereja? Kemana mereka hilang? Oke, masalahnya adalah di sini, generasi mereka dan dunia mereka dengan kita berbeda. Ya, kita tahu ya, ini mungkin beberapa dari kita sudah tahu ya, generasi baby boomers itu, kalau sekarang itu kira-kira umurnya sudah hampir 60 tahun, dan generasi ini lahir saat teknologi belum ada seperti itu. Dan generasi X juga rata-rata saat ini umurnya sudah 40-an tahun. Nah, dan ketika mereka lahir juga teknologi baru-baru aja gitu, dan ketika generasi Y atau disebut biasanya generasi milenial, mereka sudah mulai lahirkan dan adanya teknologi, tetapi mereka masih bisa bersinergi dengan teknologi dan bisa saling memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Nah, generasi Z juga peralihan dari generasi milenial tahun 1995 sampai 2010, ini juga mereka sudah semakin bergantung dengan teknologi, dengan gadget, dan sering suka berkecimpung di dunia media sosial seperti data yang kita lihat tadi di outfit tadi. Dan generasi alpha, ini adalah anak-anak yang kita layani sekarang, dari 2011 sampai sekarang ya usianya 10 tahun, ini anak-anak sekolah minggu yang kita layani. Ketika mereka lahir, ketika mereka keluar dari perut ibunya, mereka sudah berdampingan dengan gadget, dengan smartphone, dengan laptop, jadi mereka tidak akan pernah hidup tanpa gadget, tidak akan pernah hidup tanpa internet. Makanya mereka butuh peran dan kasih sayang dari orang tua dan juga guru sekolah minggu sebagai pendidik anak di dalam gereja, supaya mereka bisa dibekali sama-sama tentang bagian ini. Nah lanjut, jadi bisa kita simpulkan bahwa antara generasi baby boomer, X, milenial, dan juga Z dan juga alpha, sudah berbeda dunianya dengan kita. Ketika dunia mereka dengan kita berbeda, kita perlu menjangkau mereka dengan cara yang baru juga. Mereka jauh lebih berkembang, mereka jauh lebih berubah, dan kita harus jangkau mereka dengan cara-cara yang kita biar untuk menjangkau mereka. Caranya gimana? Apakah kita harus menjangkau mereka untuk bawa, tarik ke dunia kita? Kayak yang slide sebelumnya tadi, jangan ada di dunia digital, tapi mari ikut ke dunia saya. Kalau masih begitu, poin atau mindset kita itu salah. Ketika kemarin saya mempersiapkan bagian ini, saya juga dapat tegurannya, karena mindset saya, gimana caranya anak-anak ini dibawa ke dunia saya supaya mereka tahu, dan mereka dipaksa ke dunia saya supaya mereka berubah. Enggak, caranya adalah kita tidak merebut mereka dari dunia digital, tetapi kita harus punya cara yang baru dalam menjangkau mereka. Kita yang harus ke dunia mereka, bukan dunia mereka kita paksa masuk ke dunia kita. Kalau kita paksa dunia mereka masuk ke dunia kita itu bukan cara yang Alkitabiah, bukan cara yang Tuhan tawarkan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia itu inisiatifnya sendiri. Tuhan yang sendiri datang ke dunia ini untuk menjangkau manusia, bukan manusia yang jangkau Allah, itu enggak akan pernah bisa. Masalah yang sama juga di dalam kehidupan kita untuk menjangkau anak-anak sekolah minggu, kita yang harus masuk ke dunia mereka, agar kita bisa menjangkau mereka dengan dunia digital yang berdampingan dengan mereka. Nah, kita lihat sama-sama. Oke, caranya yang saya tawarkan dan dari kami tawarkan adalah untuk menginjili anak masuk ke dalam dunia mereka dengan dunia digital yang sudah berkembang. Caranya adalah Misiological Foundation atau Dasar Misiologi. Apa itu? Dasar Misiologi ini adalah penginjilan yang dilakukan kepada anak di era digital saat ini dengan landasan misi dari firman Tuhan. Ini juga kita tahu ya amanat agung sama-sama di dalam Matius 28 ayat 19-20 untuk terus pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dan kita tahu bahwa amanat agung sampai hari ini belum selesai dan akan masih terus berlangsung sampai selanjutnya seperti itu. Dan karena amanat agung belum selesai dan masih berjalan dan harus kita terus lakukan, demikian juga halnya kepada anak. Pusat untuk amanat agung ini bukan cuma jiwa-jiwa yang sudah dewasa. Masih selesai yang berikut sebelumnya ya. Tetapi juga untuk kepada anak-anak seperti Paulus ya ketika melayani, dipanggil Tuhan untuk melayani, dia melayani lintas budaya, dia melayani yang bukan Yahudi seperti itu. Atau juga Petrus atau juga Yaakobus, mereka yang orang Yahudi asli, mereka mungkin nasionalis banget, mereka mungkin agak anti sama orang-orang di luar Yahudi, tetapi ketika Tuhan tegur, mereka mau melayani orang-orang dan mereka mau melayani secara lintas budaya seperti itu. Nah ini juga penting bagi kita sebagai pelayan sekolah minggu juga untuk memberikan penginjilan di ladang anak saat ini dan dijangkau dengan benar, bukan dengan memaksa mereka. Caranya ada empat bagian yang akan kita belajar di sama-sama. Nah sebelum itu kita mau jawab pertanyaan dulu ini ya, ini refleksi bagi kita semua ya. Saat ini kira-kira anak-anak itu ada di mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Anak-anak itu ada di mana? Terus bagaimana cara anak-anak berkomunikasi? Apakah mereka berkomunikasi dengan cara mendengar saja? Terus bagaimana cara-cara anak-anak untuk berinteraksi hari ini? Apakah mereka kumpul secara fisik seperti yang dilakukan generasi milenial atau generasi X seperti itu? Dan bagaimana kebiasaan atau cara hidup mereka? Bagaimana budaya mereka saat ini? Nah ini pertanyaan ini kita mau simak sama-sama, tapi nanti kita bisa jawab bersama-sama juga. Kita akan lihat ada empat bagian yang bisa kita tawarkan bersama-sama untuk melayani anak dengan dasar fondasi misiologi yang benar. Ada empat bagiannya itu melalui lintas geografi, lintas bahasa, lintas sosial, dan juga lintas budaya. Kita akan lihat sama-sama. Lintas geografi. Geografi kan berbicara biasanya tentang kondisi iklim, penduduk, dan lingkungan atau tempat sekitarnya dia tinggal. Tapi ketika kita berbicara tentang digital, bahwa geografi di sini berbicara tentang tempat. Ketika anak-anak dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, anak bisa menyentuh dunia. Kalau dulu kita mau pergi ke satu tempat, kita harus nabung penuh-penuh untuk punya uang, supaya kita bisa menyentuh pulau Jawa yang dari Papua ingin ke Jawa, atau yang dari Jawa ingin ke Papua Raja Ampat. Kita harus nabung banyak-banyak untuk bisa ke sana. Tapi anak-anak sekarang ini mungkin tidak harus langsung ke sana ketika mereka scrolling gadget mereka, dan mereka sudah bisa kelilingi dunia dengan cepat, dengan kecepatan internet yang sangat cepat. Mereka bisa mengelilingi dunia, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia bisa dikelilingi dengan sekali waktu, dengan duduk, dengan melihat gadget mereka. Saya lihat anak gembala saya, karena dia juga termasuk generasi Alpha, ketika saya pulang pelayanan, biasanya dia senang banget ke Korea. Bukan artinya dia ke Korea secara langsung, tapi karena dia suka BTS, salah satu boy band Korea gitu. Setiap hari dia bicarakan itu ke saya, dan kalau saya nggak ngerti, udahlah nggak nyambung lagi saya dengan dia gitu. Jadi bagaimana caranya ketika mereka ada di dunia jidital, berarti secara grafik mereka ada di sana, masuklah kita ke sana. Seperti itu. Yang kedua, lintas bahasa. Berbicara tentang komunikasi, kemampuan seseorang berkomunikasi dengan manusia lain. Dan kita tahu bahwa bahasa saat ini sangat banyak yang dipakai. Tetapi di sini kalau kita tahu, bahasa bukan nggak selalu harus berbicara tentang melalui teks. Dengan kecanggihan dan teknologi, anak-anak sekarang itu bahasanya bukan melalui teks saja. Mereka lebih suka media, mereka lebih suka dengan bahan-bahan yang kekinian, untuk mereka bisa tahu secara cepat gitu ya. Ketika kita bahasa mungkin, kayak kemarin bahas sesuatu gitu kan, pengen beli sesuatu, kita nggak udah mikir warung apa ya, nanti di warung mana saya beli makanan ini gitu. Anak-anak mungkin, ngapain warung, grab aja gitu. Jadi cepat banget pikirannya. Jadi bahasa ini sudah sangat berbeda mungkin dengan beberapa orang yang sudah tua ya. Jadi kita juga harus masuk ke bahasanya mereka, supaya kita nyambung dengan mereka, masuk ke dalam dunianya mereka seperti itu. Beberapa logo mungkin, yang kalau kita tes bersamaan ya, kalau tes generasi alfa dengan generasi yang lebih di atas ya, pasti yang lebih menang generasi alfa. Karena mereka suka berbahasa bukan hanya melalui teks saja gitu. Kita perlu komunikasi dan bahasa yang dilakukan oleh anak-anak dengan cara mereka berdiri dengan kaum mereka. Caranya ya tetap harus dengan rata hati juga, mau belajar. Mau terus diajar. Bukan karena kita sudah besar, kita guru sekolah minggu yang hebat, kita tidak mau belajar lagi. Itu salah. Selama hidup mari terus belajar gitu. Yang ketiga, lintas sosial. Lintas sosial ini berbicara tentang, apa ya kalau sosial sendiri kan berbicara tentang kumpulan individu yang dibentuk menjadi makhluk sosial seperti itu. Dan kalau dalam kehidupan anak berarti kita tahu bahwa kehidupan sosial mereka, mereka ada di dalam dunia sosial, media sosial. Karena mereka ada di dalam media sosial, jangkaulah mereka dengan itu. Pahami dengan komunikasi yang mereka lakukan di dunia sosial. Ya mereka berkumpul kah? Bisa ya. Mungkin kayak gambar yang kita lihat, mereka berkumpul, mereka sama-sama join di satu tempat. Tapi apakah mereka saling mengerti apa yang sedang dibahas nih? Mereka dengan dunianya sendiri. Kumpul tapi fisiknya tok. Kemana-mana udah di dalam dunia internet sendiri gitu. Nah, jadi jangkau mereka dengan media yang mereka pakai dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah lintas budaya. Bagian ini juga sangat penting. Karena ini berbicara bukan hanya kultur, bukan hanya kebiasaan hidup atau cara hidup, tetapi medium yang mereka pakai yang berkembang seperti itu. Budaya yang mereka pakai akan selalu berhubungan dengan gadget atau teknologi. Lagi-lagi yang serba cepat dan serba instan itu. Dan ini kita tahu salah satu ciri suku digital ya. Jadi kita nggak akan mungkin pernah memisahkan mereka dari dunia digital. Kalau masih ada yang ingin berusaha untuk melepaskan itu, itu masih pola lama yang harus diubah. Ya saya sendiri berubah ketika mempersiapkan presentasi ini. Karena pola saya juga masih pola lama seperti itu. Tapi ketika belajar tentang ini, mindset saya juga berubah. Budaya kita dengan mereka sudah terlalu jauh. Kita yang harus masuk ke dalam budaya mereka. Berubah. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Oke lanjut. Nah, kita sudah taruh tadi jawabannya ya. Jadi, di mana anak-anak saat ini? Mereka ada di mana-mana. Mereka ada di dunia internet. Mereka bisa berkeliling dunia secara geografis. Apa cara mereka berkomunikasi? Apakah cuma mendengar? Enggak. Apapun media mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa lakukan itu. Dengan alat-alat digital, kosa kata yang berbeda-beda dan lain-lain. Terus bagaimana interaksinya? Apakah cuma dengan berkumpul? Ya bisa ya bisa tidak. Tetapi, cenderung mereka akan ada di media sosial dengan beragam fitur apps yang mereka miliki. Dan bagaimana kebiasaan atau cara hidup mereka tetap berhubungan dengan teknologi dan sangat berdampingan. Gitu ya. Jadi, kita bukan hanya fokus pergi. Pergi, penginjilan untuk anak, penginjilan. Lakukan penginjilan. Tetapi, kita harus tahu fondasi yang empat ini. Dengan lintas sosial, budaya, geografi, dan juga bahasa mereka. Kita bisa menyampaikan Injil Kristus kepada mereka dengan empat lintas ini. Jadi, kita ketika mau menyampaikan Injil ke Papua, kita kan enggak maksakan ketika saya mungkin berangkat ke Papua. Kamu harus terima Injil. Tapi dengan cara aku enggak. Aku harus belajar budaya Papua dulu gimana supaya aku bisa memberitakan Injil di sana. Seperti itu dengan pelayanan anak. Nah. Oke. Jadi ini ya. Ini intinya. Sampaikan Injil dengan cara masuk ke dalam dunia mereka yang adalah dunia digital agar Injil itu masuk ke dalam dunia yang mereka mengerti. Pelajari, jalin relasi dengan baik. Budaya mereka dipelajari. Bersama-samalah menggunakan teknologi bagi Tuhan. Nah. Setelah kita lihat empat fondasi ini, kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya menyampaikan Injil kepada suku digital. Selain melalui empat bagian lintas yang sudah kita pelajari, yang perlu juga kita tahu adalah ada nanti beberapa bagian. Yang pertama adalah digital word for digital world. Firman Allah yang digital untuk dunia yang digital. Nah. Kalau Bapak Ibu nanti mau tahu bahan-bahan seputar ini banyak sekali di slide share sabda. Saya juga sudah cantumkan referensinya di bawah. Nanti bisa dipelajari sama-sama. Supaya kita benar-benar berubah pandangan kita. Jadi firman Allah yang digital itu harus ada di dalam dunia yang sudah digital. Tadi kita sudah tahu bahwa kita harus masuk ke dalam dunia mereka. Ketika kita masuk ke dalam dunia mereka, apa yang kita bawa, bekal kita apa? Ya firman Tuhan yang kita bawa kepada mereka. Dan firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang digital. Jadi firman Tuhan harus ada di dalam dunia yang digital. Metodenya mungkin bisa berubah. Medianya mungkin bisa berubah. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah bisa berubah. Nah mungkin, tapi menjadi masalah. Kadang-kadang teknologi masih, beberapa anggapan gereja itu masih asing. Kita juga sebagai orang percaya tidak boleh mengatasi firman Tuhan yang berkuasa. Karena kita harus tahu firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa berubah. Meskipun format atau medianya bisa banyak seperti itu. Jadi guru sekolah minggu, pelayan anak tidak boleh anti ya dengan firman yang digital. Firman Tuhan yang digital. Wariskanlah itu semua untuk anak-anak bisa mencintai, semakin mencintai Tuhan melalui Alkitab. Bukan cerita kelinci yang baik hati atau gajah yang baik hati, tetapi intinya Alkitab seperti itu. Kita tahu bahwa kami sendiri dari Yayasan Lembaga Sabda, dari dulu terus berjuang dan fokus untuk gimana bisa tools dan alat-alat biblika yang dibagikan secara online dan gratis ini. Gimana caranya supaya orang bisa nikmatin dan orang bisa kenal Allah dan semakin mencintai firman Tuhan. Nah sekarang tinggal kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah membawa firman Allah yang digital itu kepada dunia mereka yang digital. Cek ulang ya untuk hati kita, untuk pikiran kita sama-sama. Jadi dimanapun Alkitab, Alkitab harus masuk ke hati anak. Alkitab berguna untuk misi dan Alkitab berguna untuk generasi selanjutnya yang adalah generasi kunci gereja. Yang kedua, pemuritan. Selain firman Allah yang digital untuk dunia yang digital, kita akan belajar tentang pemuritan. Pemuritan di sini, kita tahu ya bahwa firman Tuhan itu harus tertanam di dalam hati kita. Melalui kepala kita. Jadi ini cara-cara yang dulu ditawarkan di pemuritan ya. Firman Tuhan itu harus tertanam di dalam hati kita, dan kita menguasainya melalui kepala. Dan setelah itu firman Tuhan harus membersihkan hati kita, supaya kita bisa sesuai hidup dengan firmannya. Yaitu hati kita yang dibersihkan. Dan setelah itu, ketika hati kita sudah dibersihkan, kita harus berubah dari sehari ke sehari melalui firman Tuhan yang sudah tertanam di hati kita. Kalau hanya sampai di otak, itu masalah berat. Karena kita masih mengeraskan hati kita, gak mau berubah. Tetapi firman harus tertanam di hati kita, dan kita bisa melakukan firman Tuhan itu dengan hand, bergerak untuk melayana dia, melayani Tuhan. Nah, tetapi ini cara yang klasik. Ini yang ditawarkan cara klasik gitu. Baik dalam pemuritan, baik dalam penginjilan, ini masalah yang sama. Apa yang kurang? Kalau hanya sampai di 3H saja, 3H saja, masih ada yang kurang. Kira-kira apa yang kurang, Bapak-Ibu? Saya bisa jawab gak? Apa yang bisa kurang ini? Head, heart, head. Kira-kira apa satu lagi? Mungkin Kak Santi bisa jawab. H, H satu, H yang keempat. Apa kira-kira? Holy Spirit. Holy Spirit, ya pasti roh kudus yang menolong semuanya ya. Oke, thank you Kak. Nah, yang keempat itu adalah HP. HP. Oke, ini HP yang kurang. Kalau hanya pakai 3H itu, itu ada cara yang klasik. Dan kita harus menambah ini, karena gak cuma itu. Kalau cuma itu, kita akan gagal. Karena kita menjangkau mereka yang sudah digital. Itu gak akan laku dalam pemuritan atau penginjilan kita. Harus ditambah HP untuk penginjilan dengan cara yang sama. Every gadget for God. Semua apa yang ada di tangan kita, telah ditubus untuk Tuhan. Jadi, cara mereka belajar, cara mereka berteman, cara anak-anak berinteraksi, semua dilakukan dari HP. Dan ini adalah cara yang baru untuk kita bisa memuritkan anak-anak untuk Tuhan. Muritkan dulu HP-nya. Tolong mereka untuk mencintai firman Tuhan melalui gadget yang mereka gunakan setiap hari. Mungkin selama ini mereka gunakan kurang baik. Tetapi ketika kita terjun kepada mereka, memimpin mereka dengan gadget yang mereka punya, kita bisa menolong mereka untuk mencintai Tuhan. Kita tahu bahwa mengapa HP gitu ya? Karena di mata mereka, di telinga mereka, di mulut mereka, atau semua bagian tubuh mereka, itu identitas mereka. Dan mungkin saat ini ada di sana. Nah, jadi ketika firman Tuhan melalui gadget itu tidak ada, maka seluruh identitas mereka akan menjadi milik Allah. Kalau firman itu terjun ke dalam hati mereka melalui 4H ini. Jadi itu ya, di hafal ya. Ada head, ada heart, hand, dan juga HP. Oke, HP ya yang terakhir. Nah, jadi HP menjadi, selanjutnya HP menjadi bagian dan proses dari penginjilan dan pemuritan. Ini bersamaan saya buat ya, karena penginjilan itu kan berbicara tentang pertobatan atau perubahan hidup, dan pemuritan itu berbicara tentang pembentukan. Jadi memakai semua cara. Dari cara kepala kita, hati kita, tangan kita, dan juga termasuk HP kita. Itu kuncinya. Jadi HP menjadi poin yang penting. Nah, yang ketiga. Selain firman Allah yang digital untuk dunia yang digital, kita juga belajar tentang pemuritan 4H, kita akan melihat tentang CDQ. Ya, lanjut. Yang ketiga adalah CDQ. Apa itu CDQ? Ya, ini juga tadi sempat dibahas, Bu Evi di sesi satu. Ya, ini Christian Digital Question, atau kecerdasan digital Kristen. Ini juga poin yang sangat penting, dan sebenarnya banyak sekali bahan-bahan tentang ini. Nanti Bapak-Ibu juga bisa lihat di slideshare Sabda, atau di live.sabda.am, analysis seperti itu. Dan ini menjadi sangat penting, karena semua orang yang kita layani, tadi kan kita sudah sepakat ya, sama-sama ada di digital seperti itu. Jadi mereka harus ditolong agar mereka menjadi pengguna teknologi yang cerdas, yang bijak, bertanggung jawab juga di dalam Kristus. Jadi mereka nggak semena-mena menggunakan teknologi yang mereka pakai. Kita tahu mungkin mereka akan lebih keren, lebih jago dalam menggunakan gadgetnya, berbeda dengan kita mungkin. Tapi apakah kita tahu, kalau mereka itu udah tanggung jawab belum? Kalau mereka itu udah hati-hati belum? Kalau mereka itu udah berhikmat belum? Dalam menggunakan gadgetnya. Nah, jadi mereka bisa pakai semua alat digital mereka untuk alat, kalau mereka cerdas. Caranya mereka cerdas gimana? Guru sekolah minggunya dulu yang harus cerdas. Jadi, poin CDQ ini harus ada di dalam guru sekolah minggu, supaya bisa juga dibagikan kepada anak. Nah, jadi bagaimana cara mereka belajar, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan HP yang ada, yang mereka miliki, bangunlah relasi itu dengan cara itu untuk berinteraksi dengan anak-anak. Oke. Masuk kesimpulan. Sudah senyum-senyum ya semua guru sekolah minggu. Oke, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Tadi yang di awal saya katakan kita harus bertobat. Dan cara pertama juga penutup dari bahan ini, saya sampaikan lagi-lagi kita harus bertobat. Bagaimana kita bisa membawa mereka kepada Kristus, kalau kita tidak datang dahulu kepada Kristus. bertobat. Bagaimana kita mau supaya anak-anak itu menjadi pribadi yang mengasihi Allah, kalau kita sendiri belum mengasihi Allah. Belum mau belajar, belum mau berubah, belum mau membenarkan, mengakui kesalahan bahwa kita masih punya kekurangan dan bertobat di hadapan Tuhan. Harus bertobat. Dalam Roma 12, ayat 2 dikatakan, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dari beragam pembaruan budi, akal, dan juga segalanya. Harus bertobat. Melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua adalah miliki hati seperti Yesus. Seperti yang tertulis di Matius 18, ayat 14, nanti bisa dibaca ayatnya sama-sama. Ini adalah kualifikasi seorang pelayan atau seorang pelayan anak. Miliki hati seperti Yesus. Yesus ketika melayani anak, tidak mau dia seorang pun, bukan hanya anak ya, tetapi jiwa. Tidak mau seorang pun jiwa itu hilang. Maka dari itu mintalah kepada Tuhan, hati seperti Yesus, supaya kita bisa mengasihi anak-anak seperti Tuhan mengasihi anak-anak. Dan terpanggil untuk melayani anak-anak. Akan gembira sekali Tuhan kita ketika kita mau melakukan bagian ini untuk kerajaannya. Jadi masuklah dalam dunia mereka dengan hati seperti Yesus. Yang mau belajar, yang mau sebagai pelayan yang rendah hati, dan juga tulus dalam melayani anak-anak. Nah, dan yang ketiga adalah ini. Indonesia sudah digital. Ya, ini sering dikobar-kobarkan pemerintah kita. Dan seharapannya GKI juga digital. Bukan hanya di Jawa saja, tapi dari Sabang sampai Maroke, GKI bisa digital. Lambat laun semuanya akan mengarah ke sana. Dan sekali lagi, ketika GKI sudah digital, berikan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak dimenangkan bagi Allah. Penginjilan kepada suku digital harus terus dilakukan dengan cara masuk ke dunia mereka. Belajarlah sama-sama dengan anak-anak untuk mengintegrasikan teknologi bagi kerajaan Tuhan. Iya. Yang terakhir, Go for IT for God. Seperti tema yang diusung dalam acara Mukernas ini ya, hampir sama dengan walaupun pelayanan sabda seperti itu. Go for IT for God. Teknologi berasal dari Tuhan harus dipakai lagi bagi kemuliaan Tuhan. Yang terdapat di dalam kolosius 1 ayat 16-17. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.